Persoalan batubara yang ada di provinsi kita ini masih belum kelar lor. Buktinya masih ada baik truk batubara yang melanggar jam operasional dan juga bermuatan yang berlebihan lor. Nah, bagaimana informasinya? Kita tengok di pantauan. Bang Jek! Menindak lanjuti Surat Hedaran Gubernur Jambi No. 1165 Garing Dishub Strip 3 Strip 1 Garing 5 Romawi Garing 2022 tentang pengaturan lalu lintas angkutan batubara di Provinsi Jambi. Salah satunya mengatur jam operasional kendaraan batubara dari pukul 18.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 6.00 waktu Indonesia Barat. Tidak sedikit angkutan batubara yang melanggar Surat Hedaran tersebut, sehingga ribuan kendaraan dilakukan penegakan hukum berupa tilang. Setiap harinya, petugas ditampatkan di wilayah perbatasan untuk menyekat angkutan batubara. Sebelum pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, seluruh angkutan batubara dilarang melewati perbatasan Sarolangun Batanghari. Aibda Hendrik Sirait, anggota Satlantas Polres Sarolangun menjelaskan, Semua angkutan batubara dilarang melintas sebelum pukul 18.00 waktu Indonesia Barat hingga pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Kendaraan yang melintas diarahkan untuk parkir di laman parkir yang tidak mengganggu aktivitas kendaraan lainnya. Penyekatan di perbatasan Kalau untuk melakukan penyekatan perbatasan ini, kami melalui dari pimpinan dari Surat Hedaran Gubernur 1165 Disuk 31 bulan 5 tahun 2022 Tentang pengaturan lalu lintas angkutan batubara di Provinsi Jambi Salah satunya untuk mengatur jam operasional kendaraan batubara Di mana batubara yang saat ini yang melanggar, kita tampung di res area sebelah jauh kanan saya Namun tidak tertampung, kita arahkan di res area sebelah kiri saya Untuk saat imes, titik 0.0 waktu res barat Kalau untuk melanggar aturan jam batubara itu Kalau diperkilakan antara seribu Seribu Yang untuk penindakan tilangannya Pelangannya untuk seribu Angkutan batubara kendaraannya Yang untuk dikindah Selain itu Hendrik Sirait menjelaskan Setiap harinya tim pol lantas polres Sarolangun Ditempatkan di perbatasan wilayah Guna mencegat angkutan batubara Pendegakan hukum berupa tilang pun juga telah dilakukan pada ribuan kendaraan Angkutan batubara nakal Selamat Riyadi, Cek TV melaporkan